Kenali metode pembayaran yang ada pada platform Etcetera. Nah, platform Etcetera itu adalah salah satu platform alternatif terbaik pilihan di mana di situ kalian bisa menggunakan jaringan iklan Etcetera saat website kalian tidak di-approve oleh Google AdSense. Kalian bisa menggunakan platform Etcetera itu sendiri karena platform ini juga sangat bagus berbasiskan CPM, apalagi kalau misalkan kita memiliki blog maupun website yang bermain dengan trafik luar negeri atau trafik bule, CPM yang akan dihasilkan itu begitu tinggi, bahkan bisa dikatakan hingga belasan atau bahkan puluhan dolar untuk CPM-nya itu perharinya. Baik, di sini aku ingin sedikit sharing menjelaskan mengenai apa saja metode-metode pembayaran yang ada di platform Etcetera tersebut. Baik, kita coba untuk login ke platform Etcetera-nya. Ini adalah salah satu tampilan dashboard Etcetera. Kita coba login, kita tentukan, kita itu login sebagai publisher, jangan advertiser, karena kita adalah pengiklan seperti itu ya. Karena kita itu yang akan menerima iklan dari pengiklan advertiser. Jadi, kita yang akan menampilkan itu formatnya adalah publisher. Baik, ini adalah salah satu contoh di mana saat sudah login ke dashboard dari Etcetera itu sendiri, kita coba untuk melihat pada dashboard-nya atau juga bisa melihat melalui menu statistik untuk melihat berapa jumlah penghasilan harian yang dirapatkan dari Etcetera ini sendiri. Nah, bisa kalian lihat bahwasannya untuk impresi demikian, seribu itu dengan CPM yang terbilang cukup tinggi itu 0,8, dengan revenue itu sekitar 1 dolar. Dan ini CPM-nya adalah berbasiskan di Indonesia dan naik turun 0,4 maupun 0,5, 0,8, dan biasanya yang paling tinggi adalah 1,2 dolar untuk CPM harian Indonesia itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, apabila kita itu sudah memperoleh ambang batas untuk pembayaran itu sendiri, tentu kita akan menghasilkan atau menerima pembayaran. Nah, kita coba setup pada bagian profile. Baik, di sini adalah menu profile di mana kita akan mengatur mengenai pembayaran itu sendiri. Nah, kalian bisa set bahwasannya di sini itu ada jenis sistem pembayaran. Kebetulan yang disediakan oleh Etcetera itu ada 4 macam yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan hal-hal nomor rekening yang kalian miliki. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada WebMoney, yang kedua ada Wire Transfer, yang ketiga ada PXAM, yang ketempat ada Paypal. Baik, di sini ada hanya 4 macam saja, jadi kalian sesuaikan apabila ingin menerima pembayaran dari Etcetera tersebut. Baik itu WebMoney, Wire Transfer, PXAM, dan juga Paypal. Bagaimana caranya? Di sini aku ingin sedikit memberikan insight atau wawasan mana metode pembayaran yang terbaik. Yang pertama adalah WebMoney. WebMoney, kalau misalkan kalian ketahui di sini, WebMoney itu apa? Kita coba lihat. WebMoney adalah Global Settlement System and Environment for Online Business Activities. Dia itu sistem pembayaran online yang berlaku secara universal. Ini berarti sudah tersedia secara aplikasi di smartphone. Nah, WebMoney ini sendiri, kalau dari Etcetera, dia itu diberikan ambang batas 5 dolar. Jadi, kalau misalkan saldo kalian itu sudah menyentuh 5 dolar, kalian bisa menarik penghasilan dari WebMoney tersebut. Aku pernah mencoba untuk menggunakan WebMoney ini, kebetulan juga aku sedikit ribet, sedikit susah. Jadi, akhirnya aku nggak menggunakan WebMoney. Itu alasan yang pertama. Terus, akhirnya karena memang belum terbiasa atau belum familiar, akhirnya juga aku nggak menggunakan WebMoney itu sendiri. Walaupun memang di sini adalah 5 dolar untuk minimal ambang batas pembayarannya. Yang kedua ada wire transfer. Di sini wire transfer, kita bisa lihat. Wire transfer itu apa? Kita coba lihat di sini. Wire transfer itu adalah salah satu transfer global. Di mana metode pembayaran global yang bisa dilakukan antara dalam negeri dan juga luar negeri ini sendiri. Atau bisa dikatakan transfer bank maupun transfer kredit, metode transfer dana elektronik antara satu orang atau badan ke orang lain. Nah, ini dilakukan dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain. Namun, di sini wire transfer yang ditentukan itu adalah minimal seribu dolar. Jadi, kita itu harus memiliki saldo minimal itu seribu dolar. Seribu dolar itu adalah nominal atau jumlah yang bisa dikatakan cukup tinggi. Dan apabila kalian itu sebagai pemula baru pertama kali untuk mengawali menggunakan platform ini, maka akan kesulitan untuk meraih seribu dolar pertama. Maka dari itu, untuk konsep ini, walaupun memang mekanisme atau metode nya itu adalah transfer kawat atau transfer antara rekening bank secara global bisa dari luar negeri ke Indonesia, bisa dari Indonesia ke luar negeri. Tapi, untuk metode pembayaran ini kurang direkomendasikan karena minimal saldo yang harus dimiliki di etsera adalah seribu dolar alias sekitar 14 jutaan atau 15 jutaan. Nah, ini akan menjadi sulit bagi pemula, butuh waktu berbulan-bulan lamanya untuk bisa menyentuh saldo dari 1 juta itu sendiri. Baik, yang ketiga adalah Pexam. Pexam ini sebenarnya juga mirip seperti WebMoney. Misalkan kita coba lihat di sini, Pexam itu adalah metode pembayaran global pilihan untuk pembuat konten, afiliasi, penerbit, jaringan periklanan, profesional lepas, dan banyak lagi. Jadi, ini mirip seperti khusus untuk pembayaran digital untuk menerima uang atau mengirimkan uang khusus transaksi-transaksi seperti itu. Transaksi seperti pekerjaan, transaksi seperti penghasilan dari luar negeri, seperti itu ya. Nah, ini difasilitasi oleh Pexam itu sendiri. Berbeda dengan wire transfer, di sini Pexam itu menerapkan ambang batas seperti WebMoney itu sendiri, yakni 5 dolar. Jadi, di situ kalian apabila sudah mencapai saldo 5 dolar, kalian bisa memperoleh penghasilan dan kalian bisa menarik uang tersebut dari platform et cetera. Karena memang di sini itu 5 dolar, mirip seperti WebMoney, di sini juga ada aplikasinya. Aku sendiri belum mencoba mengenai Pexam, jadi aku belum terlalu merekomendasikan, kecuali kalau misalkan kalian sudah familiar dengan Pexam ini, kalian bisa coba untuk menggunakan Pexam ini sendiri. Itu adalah metode pembayaran yang ketiga. Dan metode pembayaran yang terakhir adalah Paypal, yakni metode pembayaran yang keempat. Paypal ini sendiri itu sebenarnya kalian juga sudah paham, ini adalah rekening-rekening global, di mana di sini kita bisa membuat suatu. Rekening di mana untuk menerima pembayaran, untuk mengirimkan uang, dan itu bentuknya dari Paypal. Jadi, Paypal itu nanti kalau misalkan ada saldo di dalam Paypal, kalian bisa cairkan dari Paypal ke rekening bank milik kalian. Jadi, di sini ada tahapan lain, hingga uang tersebut sampai ke rekening bank milik kalian. Di sini adalah menggunakan Paypal dengan minimal ambang batas pembayaran adalah 100 dolar. Dan aku merekomendasikan menggunakan Paypal, karena memang ini sudah sangat familiar, sudah sangat universal untuk menerima pembayaran, atau bahkan mengirimkan uang. Tetapi, hati-hati karena menggunakan Paypal itu sendiri, nggak bisa sembarangan, jangan asal login, jangan menggunakan virtual private network, atau VPN, karena bisa jadi akunmu dibatasi. Sehingga nantinya kamu tidak akan bisa mengakses Paypal lagi. Bahkan, pahit-pahitnya nanti malah saldo yang ada di Paypal itu sendiri bisa jadi dipukukan, dan akhirnya gagal cair ke rekening bank milik kalian. Maka dari itu, walaupun memang Paypal itu universal, tapi kalian harus berhati-hati dengan perlakuannya. Jangan sampai semena-mena, jadi lakukan aktivitas seperti biasa, jangan sampai melakukan kecurigaan. Kalau memang kalian itu terbiasa login menggunakan device laptop, katakanlah laptop milik kalian sendiri. Ya, login cukup di laptop milik kalian sendiri. Karena ini adalah aktivitas di mana Paypal itu adalah seperti dompet digital. Kalian tidak boleh login dari sembarang device, dari sembarang lokasi. Karena memang itu berbahaya. Takutnya adalah aktivitas mencurigakan yang bisa-bisa itu malah mengambil uang yang ada di rekening Paypal milik kalian. Nah, berbeda dengan WebMoney, Wire Transfer, Peksam, terus juga di sini ada Paypal, itu adalah ambang batas minimal pembayarannya 100 dolar atau 1,4 jutaan. Jadi, nanti kalian sudah bisa menerima pembayaran dari Paypal ini jika nominal saldo kalian di Etcetera sudah mencapai minimal 100 dolar. Nah, ini adalah rekomendasi pembayaran yang paling make sure, yang paling masuk akal dibandingkan dengan 5 dolar dibandingkan dengan 1.000 dolar. Bisa jadi 5 dolar ini menggunakan WebMoney ataupun Peksam, disitu kalian kurang familiar dengan aplikasinya, malah-malah bisa jadi gagal cair, malah-malah settingnya itu tidak benar, malah-malah itu nanti akan kesusahan untuk masa depan. Maka dari itu, menggunakan WebMoney maupun Peksam itu tidak direkomendasikan bagi kalian sebagai pemula. Kalian bisa menggunakan Paypal kalau memang Wire Transfer itu ketinggian 1.000 dolar seperti itu. 1.000 dolar kan cukup susah begitu ya kalau misalkan kita mengenalkan trafik dari CPM Indonesia itu sendiri. Kecuali kalau kalian itu main website bahasa asing, main bule, kalian bisa menggunakan Wire Transfer. Maka dari itu, di antara 4 pilihan ini yang paling masuk akal, yang paling direkomendasikan adalah Paypal. Sudah universal, minimal abang batasnya juga tidak terlalu gede, yakni cuma 100 dolar. Jadi kalian bisa fokus untuk meraih 100 dolar tersebut dalam 1 bulan. Bahkan aku juga bisa gajian 2 kali, yang artinya disitu aku sudah bisa menyentuh minimal 200 dolar. Pembayaran pertama di tanggal 1 atau 2, dan pembayaran yang kedua di tanggal 16 ataupun tanggal 17 itu sendiri. Yang penting atau yang perlu untuk dicatat bahwasannya untuk masing-masing biaya penanganan atau biaya fee ini sendiri tentu akan sangat berbeda. Maka dari itu, jangan asal menarik kalau misalkan kalian itu ada minimal saldo abang batas, kalian langsung tarik jangan. Karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai salah satu contoh, disini kita akan masuk ke riwayat payment atau pembayaran, di mana aku menggunakan jenis metode pembayaran dari Paypal itu sendiri, bahwasannya nih, disini adalah fee-nya itu 0,6 dolar, yang artinya akan ditarik pajak sekitar 9 ribuan, hampir 10 ribuan. Nah itu bisa kalian pertimbangkan juga, hingga akhirnya proses dari estera ke Paypal, dan Paypal itu nanti akan masuk ke rekening bank. Begitu tahapannya. Nah disini aku merekomendasikan kalian menggunakan Paypal ini sendiri, dan menggunakan dari sistem Hyperwallet itu sendiri. Jadi kalian bisa paham metode pembayaran yang ada di estera, ada 4 macam jenis, ada WebMoney, ada Wire Transfer, terus juga ada PXAM, terus yang terakhir ada Paypal yang direkomendasikan menggunakan rekening Paypal itu sendiri. Jangan lupa tonton video yang lain di Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips et cetera, dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi, biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.